Oke selanjutnya di channel C, anak jual bersama gue Dito Wangsa dan Lendi Di segmen what's new Coklat dulu guys And let's go guys Alright guys, so Lendi Yo Lebaran Hari ini di upload adalah hari lebaran Oh iya pas Pas lebaran Harusnya ya Mudah-mudahan tidak terlalu banyak ya Tadi gue gonrong banget ya Sama pak Anyway Cyberpunk Boyoi Harus kita bahas dong di what's new Berarti Oke Jadi yang mau dibahas ini sorry ya anyway Cyberpunk ya lebih Videonya seperti ini karena Gue sama Lendi sebenernya udah beres-beres ya Lendi Karena kita mau lebaran Jadi gear udah beberapa ada yang kita pindahin ke tempat lain Jadi ini beres kita abis live ya semalam ya Abis live kita Ya langsung aja deh biar simple gitu Jadi sorry ya kalo misalnya pemandangannya tidak seperti biasanya Tapi langsung aja lah ya Kita ke Eh minol izin dulu ya temen-temennya Oh iya Minol izin-minol izin Mohon maaf lahir dan batin ya Mohon maaf lahir dan batin Mohon maaf kalau banyak salah-salah dan lain-lainnya lah ya Pastilah omongan-omongan gue mungkin ada yang tidak berkenan Gue mohon maaf sekali lagi ya Ya sama Mudah-mudahan kalian tidak tersinggung dan mudah-mudahan lebarannya tetap menyenangkan Walaupun di tengah pandemi lah Iya gak bisa Ya ada yang beberapa yang gak mudik juga Betul yang tidak berkumpul dengan keluarganya mudah-mudahan tetap bisa happy-happy gitu ya Oke yang mau kita bahas pertama apa Len? Gue ngikutin beritanya Len di ini Yang pertama apa nih Len? Nah yang pertama ini ada ini Rumor yang muncul dari Marvel Itu katanya pengen ngeluarin game-nya Daredevil Daredevil Ya Daredevil ini salah satu karakter Marvel Yang menurut gue kalau dibikin video game harusnya Reasonable Iya Apalagi kemarin setelah si Spider-Man ini kan Inilah pecah gitu kan Ya rame banget Tapi yang gue khawatirin juga ada Len Gue khawatir nanti gameplaynya gak jauh-jauh dari Batman Nah karena memang ada unsur ininya kan Detektifnya gitu kan Iya Terus mereka juga somehow stealthy juga kan Iya Cuman yang gue ini ya Yang gue pengen gitu kalau misalnya ini nanti bener Yes Dia kan lawyer nih Nah gue pengen ada game superhero tuh yang gak nampilin pas dia jadi superhero doang Jadi ada pas yang Oke Oke Selain alter ego-nya ini gitu Misalnya dia jadi lawyer nih Hmm Yang ngalahin musuhnya Ada juga Oke Tapi ngomongin masalah ada alter ego-nya yang kita mainin Sebenernya di Marvel Spider-Man juga kita berperan sebagai Si Peter Parker nih sebenernya Hmm Dan Berperan juga sebagai si Siapa namanya kok lupa Mary Jane Mary Jane juga gitu Jadi sebenernya sudah mulai di aplikasikan tuh Sama si Siapa kok lupa sih gue Insomniac Iya Di Spider-Man Mudah-mudahan di Daredevil ini juga bisa di aplikasikan Itu harapan lainnya Iya Tapi gue setuju sih Gitu Tapi ini katanya bakal Gaya-gaya nya noir detektif lagi ya kan Iya Temen open world setelah memilih setting kota Chicago Ketimbang Hell's Kitchen Padahal kan dia terkenal Hell's Kitchen ya Iya mungkin gak tau ya Kenapa yang dipilih jadinya Chicago ya Ini Biar ya gak ketepak aja mungkin ya Mungkin ya Mungkin pengen bikin alur yang baru Ceritanya Tapi menarik sih Tiba-tiba Daredevil bisa mewarnai Tapi mudah-mudahan gak flopai itu aja sih Hmm Karena akan sebel banget Mudah-mudahan bisa Ini siapa yang mau ngejalanin katanya Hmm Belum tau sih Si developernya belum tau Hmm Baru rumor ya Rumor Oke selanjutnya ada apa lagi Len Nah selanjutnya ada League of Legends Wild Rift Wuh Wuh Udah Ditunggu-tunggu gitu ya Tapi jujur gue adalah salah satu yang menunggu Len Hmm iya Dari keluarnya League of Legends Wild Rift Karena To be honest gue suka main MOBA ya MOBA Kayak Dota gitu ya Kayak League of Legends Terus juga IOV Terus udah ada Fanglory Fanglory Gue suka mainnya walaupun gue bukan atlet Gue bukan yang kayaknya mainnya tuh sampe bener-bener Engage banget itu enggak Cuman kalo gue ngedenger League of Legends Wild Rift ini adalah salah satu mungkin yang bisa menyelamatkan MOBA Mobile gitu Harusnya Ya karena di Platform PC nya kan juga disetara sama Dota lah gitu kan Betul Walaupun memang banyak orang yang bilang kalo MOBA Mobile itu banyak yang Memang ngacunya sama si League of Legends ini lain katanya Iya Tapi speknya harusnya lumayan tinggi ya katanya Disini ada sih speknya Ini ada juga disini ya bisa di kalian baca juga Terus Google Play Store dan segala macem Katanya kapan nih rencananya Nah ini tuh Baru akan buka Ini sih Alpha test gitu lah beta lah masih gila lah Tapi masih di Brazil dan Filipina Ya Allah Kenapa Filipina salah satunya Mungkin Filipina jauh lebih menarik ya untuk dijadikan tempat benchmark mereka Dari Indonesia Mungkin ya Tapi seenggaknya gini loh Gimana gimana Ini kan udah ditunggu lama banget gitu kan Iya Oke Sampai akhirnya ada update-an ini Seenggaknya sudah ada progress yang bisa kita dapatkan gitu Katanya kan mau dikejar tahun ini juga kan Emang tahun ini Cuma belum muncul si bulannya kapan gitu kan Oke Alright 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 Bener-bener ini cepet keluar Karena gue pengen banget mainin ini game Tertarik banget dengan konsepnya yang memang ini adalah Sebuah titisan dari League of Legends itself gitu Bukan KWKW lagi gitu Selanjutnya ada apa lagi Lan Selanjutnya Oh ini dulu nih Lokapala nih Grand Launching ya Oh iya ini udah mulai kemaren hari Rabu Betul Hari Rabu Lokapala ini ada Grand Launching Ini kalo yang belum tau ini sering kita bahas juga sebenernya dari anak tua ya Iya Bahwa Lokapala ini adalah sebuah game MOBA asal Indonesia ya Hmm Gitu yang dibikin sama siapa lain namanya Ini dari Anantarupa Studio Anantarupa Studio gitu Jadi Local Pride ya Salah satu Akhirnya MOBA lokal ini rilis Tapi gue belum bisa bilang kayak gimana karena gue belum nyobain Iya Jadi gue bisa komen kayak gimana Tapi buat kalian yang Mungkin tau dia sudah di launching ya Boleh kalian download dan kalian coba mungkin ya gamenya Mudah-mudahan sih Tidak gitu-gitu aja Tapi walaupun besar kemungkinan Ya gitu-gitu aja sih Oke kita lanjut Oh iya ini Satu lagi ini nih Oh iya Ada game yang dari Epic ya Udah terjawab kemaren ya Bahwa ini betul Adanya ini adalah Civilization 6 ya Iya dan sebelumnya kan Muncul leak nya tuh Hehehehe Dan ternyata bener Dan ternyata bener gitu Tapi baru satu ya Belum tau yang lain Belum tau yang lain Masih ada borderlands Ada apa segala macam Ada art ya Gitu jadi banyak lah yang diprediksi Cuma ini salah satu yang benar ternyata Civilization ini game Strategy ya Bisa dibilang ya RTS Gitu Oke selanjutnya Ini juga menarik nih menurut gue Len Oh iya Ya itu berita mengenai DualSense controller DualSense controller ini Menariknya katanya Kita bahkan bisa merasakan Gemerci hujan gitu Itu bener gak sih Nah itu kan Menurut si Mike Battle ini kan Iya Iya yang udah first hand katanya Iya iya si Mike Battle yang bikin Si John Wick Hacks ini Iya sampai dia kagum itu karena Bahkan Pas lagi ada scene hujan itu tuh Dia bisa sampe ngerasain gitu Meskipun ya Kita juga ngebayanginnya gimana gitu ya Iya gitu kan Iya Apakah dia lebay gitu ya Tapi ya mudah-mudahan tidak lah ya Iya mudah-mudahan sesuai harapan lah gitu kan Iya 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 gitu Karena ini Dengan adanya berita ini tuh Jadi kita semakin berharap DualSense controller ini Wah canggih banget gitu Iya makanya soalnya awalnya kan baru Kalau Nari panah Iya 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 Nah itu kan Masih sebatas itu Tapi ternyata Si tetesan hujan bisa kerasa Bahwa cakep Bener lah Gitu terus Selanjutnya Langsung aja kita ke berita Dua berita terakhiran Seperti biasa Len Yang pertama itu datang dari Ghost of Tsushima Len Iya Ada dua berita dari Ghost of Tsushima Yang pengen kita omongin Salah satunya adalah mengenai Size nya Len Size nya yang cuman 50 GB Ini Size 50 GB ini Merupakan sebuah pertanyaan yang cukup Rame dipertanyakan Bahwa emang Segitu doang game nya Karena Final Fantasy 7 Remake aja Yang Apa ya Playtime nya cukup panjang Atau gak Red Dead Redemption tuh Size nya gede Ini kecil gitu Nah iya makanya itu kan Menimbulkan pertanyaan nya gini Hmm Antara game nya yang pendek Ya Atau Yaudah explore nya yang terbatas Oke Mungkin ya Kalo merujuk dari size nya gitu Cuman Baru-baru ini juga ada berita baru ya Hmm Ternyata play hour nya itu 50 jam Betul Jadi baru mau gue bilang bahwa sebenernya terbantahkan Dimana katanya Ghost of Tsushima ini Punya Apa sih namanya Play hour yang cukup panjang Iya 50 jam bahkan katanya 50 jam Dan gak cuman itu aja Satu lagi yang cukup membahagiakan juga Ini adalah bahwa Membahagiakan buat semua orang sih kayaknya Hmm Karena dia Sucker Punch sendiri sudah meng confirm Bahwa memang Ghost of Tsushima ini Akan ada opsi difficulty nya katanya Hmm Jadi Lendy yang seneng get good gitu Bisa main Gue Yang tidak seneng get good Juga bisa main Jadi makanya Bisa dibilang kalo kita ngeliat waktu Di trailernya kan Keliatan tuh Disitu agak OP tuh si Jin Sakai ini Iya Nah gue rasa memang itu mungkin Entah itu difficulty nya yang Mudah gitu ya Atau yang normal Atau memang itu udah Expert aja yang mainnya gitu Atau memang itu udah grinding Proses grinding yang cukup lama Karena kan kita bicara 50 jam nih katanya Iya mungkin Ya gak tau ya ada sistem levelingnya Mungkin gak tau aja Tapi Maksud gue 50 jam gitu Kalo gak ada sistem grinding sih Gue gak tau ngisi pake apa gitu Diantara levelnya udah tinggi Atau si orangnya udah mahir Udah mahir banget aja gitu Tapi Gue sih semakin sini Semakin apa ya Menaruh harapan yang cukup tinggi Untuk Ghost of Tsushima ya Iya Dengan size 50 GB Lu dijanjikan gameplay Play hour 50 jam Terus juga udah dijanjiin Sama beberapa Apa sih namanya Gameplay-gameplay Combat system Dan segala macem yang Mungkin sekarang udah Berapa puluh persen lah ya 70 persenan 80 persenan Lu udah bisa Memprediksi game nya bakal kayak apa gitu Iya Jadi yaudahlah Ini mah udah tinggal tunggu aja deh gitu Dan ngomongin sedikit Mengenai The Last of Us Yang kemarin ngeluarin juga Limited Edition LN Oh iya Jadi banyak yang Bertanya-tanya juga sama gue sama Lendy Bang kok bisa-bisanya ya Udah di ujung Akhir dari Masa kehidupan Nafasnya PS4 Ini masih ngeluarin Yang namanya Limited Edition gitu ya Jadi Aduh emang Gue gak tau ya Tapi kalo gue liat sih Memang seperti biasa ya Ya Tidak ada yang terlalu spesial Dari si Limited Edition ya Tapi memang ini Kalo bener-bener diukir Ini lumayan cakep sih Lenn Iya ya Makanya tuh Sebelumnya ngebayangin juga kan Wah gitu gak ya Tapi ternyata di trailernya tuh Diliatin Memang begitu Memang diukir ya Memang ada driver gitu ya Oke jadi Lo bisa liat kalo ngomongin DS4 nya sih Ini udah standar banget sih Gak pernah ada yang Terlalu mewah-mewah amat Kalo kita ngomongin DS4 Dari si Collector Edition nya PlayStation lah ya Gak ada yang Wah Xbox ya Pasti Itu mah sudah pasti Tapi ini yang menarik dari Di mata gue Salah satunya adalah si Tombol Auxo nya ini Gak berwarna Itu menarik juga sih Di mata gue Terus di sini juga Diliatin bahwa ada Hardisk external nya Terus juga ini Ada detail-detail nya Itu warnanya Apa tuh Abu-abu gitu Gray Gray Kalo liat ini kan Dia beda nih Hitam gak Nah Kalo disitu tuh Keliatannya Hampir sama Hampir sama Dia full gray Dan nge-doff gitu ya Ya Kalo buat kalian yang Cukup berlebih uangnya Silahkan gas aja lah Gitu Alright So Oh iya Mafia Trilogy juga Ini merupakan berita yang Sangat menyerangkan Karena Di Mafia Trilogy ini Katanya Kalian yang udah punya Mafia 2 dan Mafia 3 Itu bisa otomatis upgrade Langsung terupgrade Luar biasa Saya punya yang ketiga Tapi yang kedua Jadi udah beli Padahal Kalaupun yang ketiga diupgrade Gak akan main gitu ya Juga ya Hahaha Ya udah Tapi lumayan lah ya Tinggal kita menunggu Mafia 1 nya Yang emang itu beneran di remake ya Nah itu yang paling ditunggu Yang pertamanya sih emang Betul Betul Oke So Untuk menutup konten ini Kita akan menutupnya dengan berita dari Assassin's Creed Valhalla Yang katanya Belajar dari kesalahan nih Assassin's Creed Valhalla Hilangkan unsur grinding yang terlalu menyita waktu Dan gue cukup Agree dengan itu Len Iya Karena di adisi memang Grindingnya agak Bahlul ya Hahaha Jadi dulu kan yang di adisi itu Ya kalau lu mau main misi gitu ya Harus masuk ke area tertentu Itu mau gak mau Harus Level yang sama Nah kalau disini Itu gak ada lagi gitu Jadi katanya disini Si Ashraf Ismail ini mengatakan bahwa Players who want to enjoy the game narrative will be able to While those who want to enjoy the game settlement building gameplay can put their time into that It's really up to players to decide how they want to consume the content Jadi seolah-olah memang Ada sebuah penawaran dimana Ya lu mau menikmati game ini dari sisi mana nih Ya Ya kan Emang lu pengen gameplay yang super mudah tapi lu menikmati semua keindahan dari gamenya Atau lu pengen nikmatin combat systemnya atau grindingnya mungkin ya Itu ada pilihan yang dibikin sama si Ashraf Ismail Jadi ibaratnya kayak ini dong berarti kayak tagline nya Burger King Have it your way Ya kurang lebih seperti itu Kurang lebih seperti itu Have it your way Dan gua sangat setuju dengan itu dan ini menjadi penutup buat si What's New hari ini ya Lainnya Dimana Assassin's Creed Valhalla kayaknya udah sangat-sangat gitu tunggu Sebenernya yang paling ditunggu tuh tiga nih jadinya ya Assassin's Creed Valhalla Terus juga si Last of Us sama Ghost of Fushimai dalam waktu dekat ya Dalam waktu dekat ya Dalam waktu dekat tiga itu dan setelah itu baru kita akan berangkat ke Cyberpunk 2077 Belum ada update baru selain si genital Customization ya Sangat aneh gitu Enggak tapi ini emang kapan ya Ya memang Ya lupa sih gua kapan ini ya Kalau pengen dekat kayaknya itu dua itu aja sih Dua itu aja ya Ya sudah kalau begitu mungkin itu aja dari gua Dan Untuk konten What's New kali ini Ya mungkin ini What's New terakhir yang kita bikin di suasana Suasana Ramadhan ya Karena setelah ini sudah balik lagi Gua akan balik minum opi atau apapun itu di awal video seperti biasa Karena kemarin akhirnya gua memutuskan untuk tidak minum Karena takutnya ada yang nonton Wah lu gak puasa bang gitu Suka pusing gua kadang-kadang Nanggepannya begitu Kan ini syutingnya malam ya Ya udah lah kalau gitu jangan lupa untuk subscribe channel ini Kalau kalian suka dengan video-video yang gua bikin Jangan lupa juga buat like, comment, dan yang paling penting adalah share Karena berbagi itu indah teman-teman Jangan lupa juga follow Instagram Anak Tua di atanaktua underscore Dimana Landy itu nulis semua informasi terupdate tentang industri video game disana Gitu jadi kalian bisa langsung follow Terus juga merchandise kita yang kayaknya stoknya juga udah sangat tipis Jadi boleh langsung aja follow juga at playawai original Tapi kayaknya kita belum bisa kirim-kirim dalam waktu dekat ya Karena masih ditutup ya kirim-kirimnya Iya Jadi paling gak habis lebaran nanti kalau kalian mau pesan-pesan Oke gitu aja dari gua Playawai original bangga main original dan Jangan lupa beri syukur Bye bye